Viral song of the year, Tiktok Awards Indonesia, it's only me by Kelow, by Kelji. Mungkin kalau yang bisa aku bagiin ke temen-temen waktu itu, kondisinya aku tidak bekerja, tidak kuliah, jadi bener-bener gak ngapa-ngapain lontang-lantung. Setiap harinya aku kayak bertanya-tanya, sebenarnya masa depan tuh kayak gimana sih, kayak ada worry, ada ketakutan, tapi pada akhirnya, instead of gak ngapa-ngapain, aku mulai tulis lagu setiap harinya, setiap hari tuh nulis satu lagu, setiap hari tuh nulis satu lagu, dengan harapan lagu ini adalah investasi aku di masa depan. Sering berjalannya waktu, ada usaha dibarengin sama doa, puji Tuhan emang ternyata lagu-lagu yang aku tulis kemarin-kemarin bisa jadi sesuatu yang baik untuk temen-temen semua. Gue tuh dulu pas kecil tuh pernah step soalnya 45 menit, kayak kejang-kejang gitu, bayangin gue kejang-kejang 45 menit, mungkin harusnya gue udah gak bisa ngomong lagi sekarang, gak bisa seperti orang-orang normal, cuman Tuhan selamatin Tuhan yang jaga gitu. Gue belajar banget dari kejadian itu, itu yang selalu gue ingatikan sampai hari ini, maksudnya Tuhan tuh selalu jaga, jagain kita. Tuhan tuh selalu pengen yang terbaik. Bahkan hal-hal yang gak enak dalam hidup lo itu adalah sebenernya wujud Tuhan sayang sama lo dan mau kasih pembelajaran. Ya, dan gue ketika gue penyembah Tuhan, ketika gue lagi nyanyi-nyanyi lagu rohani, sering banget kadang-kadang gue nangis karena gue bener-bener ngerasa Tuhan tuh baik banget. Dia mau berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua ya. Mungkin kalau gue yang ada di posisi itu, gue bakal kayak stress banget. Ya, gue ngerasanya kalau ketika Yesus disalib mati untuk kita semua, Tuhan atau Raja yang bahkan dia mau sampai berkorban buat lo, padahal lo udah ngelakuin salah ini itu. Tapi dia gak hitung, dia malah melakukan itu untuk menembus dosa kita. Buat gue, itu adalah salah satu hal yang paling berarti dalam hidup gue. Gue ada sampai sekarang ini juga karena pengorbanannya dia dan ya gue ngerasa banyak banget kebaikan dia dan salah satunya dari kejadian itu. Tapi gue bener-bener bersyukur banget kayak gue punya Tuhan, gue punya Raja yang sangat amat baik, yang selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup. Mungkin saja kamu mengalami kehilangan orang yang sangat kamu cintai, seperti orang tua, kakak, mama, papa, teman terdekat kamu. Sehingga hal itu membuat terpuruk, merasa putus asa, membuat kamu mengurung diri, merasa hidup tidak berarti. Ini waktu yang tepat untuk kamu cerita semua hal yang lagi kamu rasakan melalui nomor telepon di bawah ini. Karena sahabat 24 rindu banget untuk berdoa secara khusus untuk setiap masalah yang lagi kamu hadapi. Dan saling menguatkan, langsung aja hubungin layanan doa dari sahabat 24.